Terima kasih seorang budaya entertainment buli itu, nanti kita lanjutkan. Lembaga penyiaran publik Radio Republik Indonesia resmi mengudara di Kabupaten Blitung, Provinsi Kepulauan Bangka Blitung dengan frekuensi 95,5 MHz. Dalam peresmian Lembaga Penyiaran Publik RRI hadir beberapa perwakilan Forkopimda Kabupaten Blitung dan perwakilan pemerintah Provinsi Bangka Blitung serta Kepala Stasiun TVRI Bangka Blitung. Lembaga penyiaran publik Radio Republik Indonesia berkomitmen menyajikan portal berita tentang Blitung seperti Radio Republik Indonesia News memberikan informasi seputar ekonomi, pariwisata, dan budaya Blitung. Direktur utama LPP RRI, Hendra Smono mengatakan bahwa Radio Republik Indonesia hadir dengan satu paket radio berita online. Platform di digital untuk mengkonsumsi dan berkomunikasi baik mendengar tentang pariwisata dan budaya Blitung serta kegiatan-kegiatan lain untuk mengkatalisasi pembangunan di Blitung. Dengan satu paket radio berita online, kita juga punya platform digital, jadi platform digital itu bisa mengkonsumsi, bisa berkomunikasi, bisa mendengarkan tentang apa yang terjadi di Blitung dari manapun, termasuk dari luar negeri. Ketika kita di luar, ingin kangen dengan budaya Blitung, koneksi, dan juga kita punya media sosial, dan kita punya komunitas. Kita ada kegiatan-kegiatan komunitas untuk pesan diperkunjukan, bagi kegiatan strategy building, kegiatan untuk melakukan pekan di luar kekuatan, bintang radio, festival pelajar usandara, one for all. Jadi dari anak TK sampai yang dewasa. Hendra Smono berharap ke depannya Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia bisa berkolaborasi dengan lembaga penyiaran lainnya untuk membangun Blitung lebih ke depan. Dari Tanjung Pandan, Blitung, Joprianto, TVRI Bangka Blitung melaporkan. Terima kasih telah menonton!